Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi pembaca poskota dan pemirsa poskota TV Apa kabarnya hari ini? Semoga semua dalam keadaan sehat Kembali bersama saya, Guru Narapersada dalam Headline News Harian Poskota Edisi Kamis 25 Maret 2021 Beragam informasi menarik akan tetap kami sajikan bagi pembaca poskota di edisi kali ini di antaranya Di Bekasi, seorang suami Tega menusuk istrinya dengan sebilah pisau kemudian hara kiri Diduga aksi tersebut dipicu lantaran cekcok masalah rumah tangga Saat kejadian, pelaku mendatangi rumah majikan tempat korban bekerja sebagai asisten rumah tangga Kedatangan pelaku bermaksud untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangganya dengan sang istri Tak lama kemudian pelaku keluar rumah dan mengambil sebilah pisau dan langsung menusuk istrinya Kemudian berupaya bunuh diri Berita selanjutnya masih berita kriminal Polisi menangkap penjamret yang mengajak anak istrinya merampas tas nenek-nenek di Taman Sari, Jakarta Barat Dari hasil penyelidikan yang dilakukan petugas, dalam melakukan aksinya pelaku selalu mengajak anak dan istrinya Hal ini dilakukan agar tindakan kriminalnya tidak dicurigai oleh korbannya Sebuah video selebgram cantik berupaya bunuh diri dengan melompat dari jembatan di pantai Indah Kapuk, Jakarta Utara viral di media sosial Berdasarkan keterangan petugas polsek penjaringan Selebgram cantik berinisial J tersebut berupaya bunuh diri lantaran depresi masalah keluarga Berita utama terakhir yang menjadi sorotan poskota di edisi kali ini Yaitu ratusan wartawan mengikuti vaksinasi COVID-19 di Balai Kota DKI Jakarta Gubernur DKI Anies Baswedan yang meninjau pelaksanaan vaksinasi Menyatakan bahwa vaksinasi terhadap pekerja media harus dilakukan Lantaran profesi ini memiliki tingkat risiko tertular COVID-19 yang cukup tinggi Demikianlah beragam informasi menarik yang kami sajikan di poskota edisi kali ini Tentu saja masih banyak informasi lainnya yang sayang untuk Anda lewatkan Dan bagi pembaca yang ingin memperoleh berita lainnya Silakan Anda mengunjungi website kami di www.poscota.co.id Demikian perjumpaan kita, saya Guru Narapersada Mewakili redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih Selamat pagi, selamat beraktifitas Ingat, tetap jaga kesehatan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton